Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai cambuk welang-weling. Cambuk yang bisa untuk mencambuk lautan langsung kering. Yang bisa untuk mencambuk gunung langsung longsor. Ini cambuknya seorang dukun yang hebat. Anda pernah ke dukun? Maaf ya, saya sibuk ke dukun karena itu dua kamir ini tidak terbit. Bukan dukun, tapi hanya jalan-jalan saja setelah Natal Refreshing. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini saya di kamar ini, Tentu saja kamar yang audionya menggema ini, itu kamar di Pasturan Gombong. Dan saya mampir untuk menginap di Gombong malam ini. Saudara-saudari yang terkasih, Pernah di paroki atau pasturan di Pemalang, Di tempat saya bekerja, Itu karena lantai duanya bocor, Daknya, Maka kemudian diundanglah tukang-tukang batu untuk memberesi dak, Supaya tidak bocor lagi. Dak itu adalah bagian atap rumah yang disemen dan tidak tembus. Saudara-saudari yang terkasih, Kalau tembus artinya daknya bocor, Dan kamar di bawahnya pasti basah dan tergenang air. Maka kemudian diundanglah tukang batu dari Semarang, Yang jaraknya mungkin sekitar 2 jam naik mobil lewat tol. Karena itu sebetulnya saya tidak tahu berapa kilometer. Sehingga para tukang-tukang itu menginap di pasturan, Di salah satu kamar yang semi-gudang begitu. Langsung mereka setiap malam tidur di situ. Nanti ketika Sabtu mereka gajian pulang ke Semarang. Senin berangkat lagi. Nah, suatu saat setelah mereka bekerja, Ada 5 orang tukang batu dan asistennya, Itu menemui saya, Ngetuk pintu, Mengatakan dalam bahasa Jawa, Tetapi saya Indonesia kan, Dia mengatakan begini, Permisi Bapak Romo, Karena mereka orang, Bukan katolik, non-katolik, Permisi Bapak Romo, Saya mewakili teman-teman, Dan saya ini memberanikan diri, Untuk ngomong kepada Bapak Romo. Bapak Romo, Apakah Bapak Romo punya nomor? Maksud saya tidak paham awalnya. Maksudnya apa? Nomor apa? Maksudnya nomor yang bisa dibeli, Ditembak. Oh, berarti itu nomor togel. Maka saya ketawa saja. Kenapa berpikiran seperti itu? Bapak Romo, Kami yakin Bapak Romo, Kalau memberi nomor, Pasti ces peleng. Saya mengatakan, Saya tidak punya macam-macam saja. Tidak ada nomor dari saya, Sambil ketawa. Tapi Bapak itu masih ngotot. Bapak Romo minta maaf, Kalau nanti malam atau besok, Bapak Romo mimpi, Mimpi apa? Tolong kami diberitahu, Biar kami mencari nomornya sendiri. Saya ketawa. Tidak ada mimpi-mimpi saya. Kemudian saya cerita ke teman Romo, Itu teman-teman saya ketawa semua. Beberapa umat saya beritahu ketawa. Seakan-akan saya ini seperti dukun, Yang punya cambuk petar-petir, Dan seterusnya. Maka saudara-saudari yang terkasih, Mereka masih percaya, Mimpi itu pasti ada satu cara Tuhan untuk berkomunikasi. Tetapi tentu saja komunikasi Tuhan bukan memberi nomor togel, Tetapi memberi inspirasi supaya manusia semakin sempurna. Hari ini kita bersama gereja, Merayakan pesta keluarga kudus di Nasaret. Yesus Maria Yusuf. Dan Injil hari ini sangat menarik. Ketika keluarga kudus ini, Yesus Maria Yusuf sedang mengungsi di Mesir, Yesus masih kanak-kanak, Karena menghindari Herodes, Herodes agung yang mencari-cari Yesus. Kemudian begitu Herodes ini sudah mati, Dia yang membunuh kanak-kanak seusia Yesus, Yang kemudian menjadi perayaan martir kanak-kanak seumuran Yesus itu. Karena mencari Yesus tidak ketemu, Maka Herodes agung ini membunuh anak-anak di bawah dua tahun usianya. Lalu ketika Herodes agung sudah meninggal, Sudah mati, Yusuf menampakkan diri lagi, Yusuf ditampai lagi dalam mimpi oleh malaikat Tuhan. Dikatakan bahwa sekarang kembalilah kamu, Karena yang ditakuti itu yaitu Herodes agung sudah mati, Supaya mereka nanti digenapi dalam kitab suci, Dari Mesir kupanggil anakku. Maka kemudian Herodes diganti oleh Arkelaus anaknya, Kemudian setelah Yusuf, Yesus dan Maria akan kembali ke Judea, Kemudian disadari atau Israel disadari bahwa Ternyata yang mengganti itu Arkelaus Yang sama-sama kejam dengan Herodes agung. Jadi kalau kita bicara Herodes itu ada banyak, Tetapi itu bapak dan anak dan cucu. Ada Herodes agung itu yang membunuh bayi Yesus, Kemudian ada Herodes arkelaus itu yang mengganti Herodes agung Di Judea, Idumea, dan Samaria. Kemudian Herodes arkelaus ini karena kejam, Dia membunuh banyak orang Parisi, Sehingga menimbulkan banyak pemberontakan, Maka orang-orang Yaudi akhirnya menemui Kaisar Agustus Supaya diganti ini Herodes arkelaus. Akhirnya Herodes arkelaus ini diganti oleh sodaranya, Yaitu Herodes antipas. Kemudian Herodes antipas mempunyai anak Herodes agripa, Itu yang kemudian menggantikan sebagai penguasa Judea. Sementara Herodes antipas itu yang membunuh Yohanes pembaptis. Sudara-sudari yang terkasih, Ketika arkelaus itu berkuasa dan kejam juga, Maka keluarga kudus tidak kembali ke Judea, Tidak kembali ke Israel, Tetapi kembali ke bagian Israel utara, Yaitu di Galilia. Dan mereka menetap di Nasaret, Dan akhirnya Yesus dibesarkan di Nasaret. Sudara-sudari yang terkasih, Saat ini merupakan saat pengenangan keluarga, Bagaimana keluarga itu menjadi sel terkecil dalam gereja, Bagaimana keluarga bisa saling mengenal satu dengan yang lain, Tidak hanya mengenal dalam arti luar, Tetapi dalam arti kedalaman, kepekaan, Suami, istri, anak. Saya mempunyai satu kenalan keluarga, Yang kadang-kadang saya tidak bisa paham, Karena dalam keluarga itu terjadi banyak formalitas, Seakan-akan keluarga bukan satu yang mengenal dengan yang lain, Mendalam, Bahkan ketika keluarga itu saling tidak terbuka, Saling tidak memahami, Bahkan hanya menjadi formalitas, Supaya dinilai baik oleh masyarakat, Tetapi di dalamnya sendiri hancur, Ini menjadi suatu simbol, Bahwa mereka tidak bisa menangkap kehendak Tuhan, Yusuf bisa menangkap kehendak Tuhan lewat mimpi, Lewat hal yang subtil, Yang halus, Lewat hal yang sungguh-sungguh mungkin sangat rahasia, Maka pengenalan akan Tuhan ini, Juga diterapkan dalam pengenalan dengan pasangannya, Dengan anaknya, Dengan keluarga, Sebagai keluarga sel gereja, Ketika suami dan istri, Bisa saling mengenal dalam kelembutan, Tidak hanya mengenal luarnya, Tetapi mengenal di dalam, Entah itu ekspresi wajah, Simbol, Yang halus-halus, Seperti Yusuf mengenal suara Tuhan, Lewat mimpi itu, Maka pasangan itu pasti, Akan menjadi pasangan yang tangguh, Dan anaknya juga mengenal orang tuanya, Sebagai contoh orang tua yang saling memaafkan, Yang saling menguatkan, Bukan saling memusuhi, Dan anaknya pun akan kagum kepada kedua orang tuanya itu, Sebagai hasil didikan dari orang tua, Maka pendidikan itu tidak hanya omongan saja, Tidak hanya tegur-teguran, Dimarai, Kalau sudah dimarai sampai mentok, Sudah puas, Tetapi pendidikan itu adalah dengan contoh, Dengan teladan, Bukan kata-kata, Tetapi tindakan yang nyata, Seperti Yusuf dan Maria, Menjadikan simbol, Keluarga yang sungguh-sungguh saling memahami, Saling berkorban, Ketika harus mengungsi ke Mesir, Ketika harus kembali dari Mesir, Ke Nasaret, Dan semuanya itu ditunjukkan, Dengan ketabahan, Dalam kesulitan apapun, Bahkan dalam ancaman, Mau dibunuh, Yaitu Yusuf, Maria, Dan Yesus sendiri, Mereka tetap ketabah, Tetap saling menghormati, Saling mendukung, Bekerja sama, Tidak justru saling menyalahkan, Saling menghancurkan, Dan akhirnya apa? Bubar keluarga itu, Tetapi ketika saling mendukung, Membangun dari nol lagi, Di Nasaret, Membangun lagi, Bagaimana cara mendidik, Mendampingi, Kanak-kanak Yesus, Maka Yesus pun diajari, Tahan banting, Kesabaran, Mempunyai daya jua, Dalam setiap langkah-langkah, Kehidupannya, Karena melihat orang tuanya, Yang berani menghadapi, Segala kesulitan hidup, Pengejaran-pengejaran, Bahkan diancam, Dipunuh oleh Herodes, Mereka tetap, Saling bekerja sama, Setia, Dan ingin selalu, Memberikan yang terbaik, Bagi Tuhan, Dan juga, Bagi sesamanya, Maka saudara-saudari yang terkasih, Mari, Dalam keluarga-keluarga, Kita membangun, Komunikasi, Hati, Atau batin, Bukan komunikasi, Yang saling menjatuhkan, Okol-okolan, Kuat-kuatan, Komunikasi, Yang saling membenci, Tetapi komunikasi yang halus, Saling membangun, Saling menguatkan, Dan akhirnya, Akan tercapai, Gereja, Yang selalu mendengarkan Tuhan, Dan melaksanakannya, Salam kamir, Kekaguman ilahi, Mengarah pada iman, Dan rahmat, Sentul kiyom, Takut, kalau diatuh-maları, Tidakutan ayat, Queg不好意思, Dan suka en dalam, Dan selama depan seek который,